Hai hai, welcome to my channel. Jadi hari ini di penghujung tahun 2019, aku mau sedikit sharing tentang produk-produk apa aja yang menurut aku adalah favoritku di tahun 2019 ini. Jadi ini tuh tahun yang spesial banget buatku. Thank you so so much. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mendukung, semua teman-teman yang sudah membuat aku tuh kayak merasa akhirnya hidupku ada faedahnya gitu kan. Jadi hari ini aku mau sedikit sharing aja produk-produk apa aja yang menurut aku selama satu tahun ini aku cobain dan aku tuh suka banget. Jadi daripada berpanjang lebar, kita langsung mulai aja dari Force Cleanser. Ada dua favoritku dan kebetulan dua-duanya adalah Cleansing Oil. Ini yang pertama dari Minio Factory yang Herb Green Cleansing Oil sama satu lagi adalah Skin Angel yang Centella. Semua orang suka sama ini karena ini enteng banget tapi menurut aku ini itu lebih kental, lebih thick, lebih efeknya lebih mengelembabkan di kulitku. Walaupun memang aromanya itu kayak aroma minyak urut, kayak aroma jamu-jamuan ngono, tapi di kulitku sendiri dibandingin sama Skin Angel karena Skin Angel itu dia enteng, dia light, dia itu gampang di emulsify dan ketika dibilas itu udah langsung ilang aja gitu. Dia enak dipakai kalau aku lagi buru-buru. Tapi kalau ini untuk dipakai untuk hari-hari ketika aku pakai buat midget-midget, kemudian di emulsify, itu jatuhnya di kulitku itu lebih nyaman ini. Jadi dua ini menurut aku adalah yang favoritku, tapi yang terbaikku menurut aku adalah si yang Minio Factory Herbs Green Cleansing Oil. Enak banget. Kemudian ada second cleanser, aku ada dua yang aku suka. Ini ada Kiehl's yang Cleary Collective, dari itu ini Insulating Daily Cleanser. Ini yang isinya ada scrubnya. Kemudian satu lagi adalah Bumi. Bumi yang kalian dula oil control cleanser. Ini produk lokal, ini produk internasionalnya, sudah semua orang suka sama Kiehl's. Kiehl's ini sebenarnya di kemarin-kemarin, di bulan-bulan kemarin itu aku biasa aja sama ini, karena kemarin itu aku memang fokus di laser. Jadi ini tuh kan memang ada scrubnya. Jadi ketika aku pakai di kulitku yang lagi di laser, itu biasanya agak membuat kering. Tapi setelah aku maintenance aja, laserku udah selesai dan aku tinggal maintenance aja, ini jadinya enak banget. Jadi membuat kulitku halus, Wak. Bener-bener yang scrubnya itu gede, tapi dia nggak tajam. Dia membuat kulitku tuh efeknya adalah halus. Nah, dia juga membantu untuk membuat nodanya itu jadi kayak semacam tersamarkan. Aku nggak, nggak, apakah ini cuma semacam kayak efek halusinasi atau gimana ya, tapi memang dia membantu untuk membuat noda bekas jerawatku. Jadi noda bekas jerawatku memang aku hilangkan dengan berbagai step. Mulai dari exfoliant, kemudian retinoid, kemudian melaninibitor, kemudian sunscreen. Tapi ini ketika ditambahin dengan scrubnya ini, ini menjadi lebih cepat lagi. Makanya aku suka sama ini. Satu lagi, ini adalah Bumi, yang kalian dula oil control cleanser. Dia memang ada BHA-nya, ada salicylic acid-nya, tapi ini nggak bikin kering sama sekali, malah membuat kulitku tuh menjadi calming. Makanya aku tuh suka sama ini. Busanya pas, nggak terlalu banyak, nggak terlalu berlebihan, tapi juga ada busanya. Aku nggak seberapa suka cleanser yang nggak ada busanya sama sekali. Jadi dia itu pas, aromanya juga enak, dan ini membuat kulitku tuh lembab yang halus. Dua-duanya itu membuat kulitku tuh halus, Wak. Karena ini, kalau si Kiehl's ini gara-gara si scrubnya, kalau ini gara-gara aku nggak tau gimana formulanya, aku nggak tau apa yang membuat dia membuat kulitku tuh jadi halus, tapi kalemnya, jerawat kalemnya itu sama halusnya, aku suka banget. Kalau disuruh untuk milih, karena memang ini tuh dua-duanya kan berbeda ya. Kalau aku disuruh untuk milih, aku mesti milih Bumi. Karena ini bisa aku pake kapanpun loh. Kalau si Kiehl's ini mikir-mikir, kalau kondisi kulitku lagi kering, pake ini jadi agak lumayan kering, walaupun efeknya enak banget. Tapi ini agak mikir lah. Tapi kalau Bumi udah pake hari-hari, ini by the way, ini botol ketiga. Karena aku suka banget sama si Bumi ini, keren. Kemudian exfoliator, aku nyobain ada berbagai macam exfoliator di tahun ini. Cuman di tahun ini tuh fokusnya memang aku pakenya exfoliator itu yang gentle, yang lembut. Karena memang aku kan kemarin laser tuh. Jadi aku tidak terlalu bisa pake exfoliator yang terlalu kenceng gitu kan. Jadi memang aku pake yang lembut-lembut aja, laktik atau glikolik yang gentle-gentle aja. Pertama, aku suka banget sama Biologic Research Day Lotion PVVT. Ini adalah versi resminya di Asia, jadi memang didesain untuk kulit-kulit Asia. Bahan utama itu sebenernya Lotion PVVT sih. Laktiknya di belakang-belakang, jadi memang dia itu nggak seberapa membuat kulitku drying. Nggak drying sama sekali, nggak cekit-cekit. Beda sama Lotion PVVT yang rasanya kayak muka aku disiram air aki. Ini tuh gentle banget. Aku suka sama ini. Kemudian ini ada home. Ini baru launching sebenernya November kemarin. Tapi langsung mencuri hatiku. Ini adalah BHA, Salisly Acid 2%. Tapi formulanya aku harus acungin jempol karena ini tuh nggak drying. Dia efek BHA-nya juga nampol. Membuat pori-poriku itu tersamarkan jerawat juga gampang kemes. Ini tuh juara. Kemudian kalau aku butuh AHA, aku tuh suka sama Clevero. Ini juga produk lokal dan ini harganya super-super-super affordable. Dengan kualitas yang bagus banget. Ini sebenernya jatuhnya lebih ke arah AHA. Walaupun memang ada AHA-BHA-nya. Tapi dominannya menurut aku adalah AHA. Dengan harga yang cuman segitu. Dengan formulasi yang keren banget. Nyeremnya enak banget. Ini produk favoritku untuk AHA tahun ini. Jadi di antara ketiga ini, aku pilih yang mana? Karena kulitku oily, acne prone, dan gampang balik jerawat. Dan efeknya di kulitku tuh lebih nampolan. Pakai BHA Home. Yang LCID adalah produk esfolian favoritku di tahun 2019. Kemudian lanjut hydrating toner. Aku ada tiga macam hydrating toner. Ini yang pertama adalah Unique yang Vitamin Hyaluric Acid Vitalizing Toner. Kamu tau bahwa aku tuh suka banget sama ini. Hyaluric Acid-nya bener-bener Hyaluric Acid kayak serum menurut aku. Intense banget, nampol banget lembabnya. Aku suka sama ini. Walaupun memang teksturnya tuh agak tacky di awal-awal. Tapi kamu perlu adjustment ini itu sehingga dia nggak tacky. Kalau kamu sudah nemu caranya supaya dia nggak tacky. Ini lembabnya juara banget. Kemudian favoritku selama satu tahun adalah Etro. Ini tuh kayak nggak tergantikan sih sampai sekarang. Untuk sebuah hydrating toner. Sebenernya beberapa hydrating toner tuh rasanya hampir mirip. Cuman karena ini tuh hemat. Pakainya tuh dikit-dikit banget. Jadi makanya kayaknya sih ini yang juara. Kemudian ada Root of Strength dari The Body Shop. Ini juga aku suka banget. Lembabnya, teksturnya, aromanya. Ini suka banget. Jadi dari ketiganya ini aku sudah kasih bocoran bahwa Etro adalah best buy-nya kalau menurut aku. Lembabnya oke. Harganya juga... Harganya sebenarnya setengah juta sih. Tapi karena pakainya dikit-dikit, dikit-dikit banget. Makanya terbaik menurut aku adalah Etro ini. Kemudian lanjut adalah serum. Jadi serum ini kategori yang menurut aku tuh paling susah untuk menentukan mana yang terbaik. Dan akhirnya aku nemu tiga yang ini kayaknya nggak bakalan bisa aku lagi disuruh untuk milih lagi mana yang terbaik dari ini. Karena ini fungsinya beda-beda dan aku tidak bisa milih salah satu. Karena memang ya... Ya nggak bisa. Ini adalah juaranya mereka. Karena memang fungsinya beda-beda. Gitu kan. Jadi yang pertama adalah Femmue yang Lumiere Vital C. Ini adalah sebuah serum vitamin C dengan tekstur yang nyaman, enak banget. Dengan efek yang nampol. Awalnya aku itu agak underestimate. Karena ini isinya adalah ascorbic glucoside. Aku biasa pakai AA, ascorbic acid. Jadi itu kan strong banget kan. Ketika aku pakai ascorbic glucoside itu rasanya kayak... Hmm... Tapi, tapi... Nggak tahu kenapa. Ini tuh efek antioksidannya tuh dapet banget. Jadi membuat kuliku tuh rasanya tuh kenyal, plump. Kayak aku pakai AA. Kemudian ditambah dengan formasi yang tuh nyerepnya tuh enak. Nggak tingling. Aku bisa pakai dengan skincare apapun tanpa mikir. Karena itu nggak drying sama sekali. Dan efek untuk antioksidannya yang rasanya tuh kenyal, bright itu tuh juga dapet. Jadi rasanya tuh kayak... Wow, ini menurut aku adalah vitamin C terbaik tahun ini. Keren banget. Harga memang agak lumayan. Tapi, hasilnya aku suka banget sama ini. Kemudian ada retinol favoritku. Ini adalah Peter Thomas Roth yang pro strength. Jadi sebenarnya ini tuh baru launching akhir tahun ini. Kemarin itu aku nyobain. Ini mulai dari bulan November. Tapi langsung aku suka banget sama formulasnya ini. Karena ini tuh strong. Tapi karena pakainya tuh dikit-dikit jatuhnya tuh malah hemat. Jadi kemarin itu aku suka sama Sandirali yang A+. Itu menurut aku adalah retinol terbaikku sebelum aku kenal sama Peter Thomas Roth ini. Itu enak. Paling lengkap efeknya. Plumnya, brightnya membuat kulitku itu menjadi lembab kenyal ngono. Itu paling enak di A+. Tapi ketika aku coba pakai si Peter Thomas Roth ini, ini hasilnya tuh mirip. Ini isinya adalah Grand Active Rettonate 10%. Jadi HPR 10%. Kalau si A+, itu adalah HPR 5% plus 1% retinol. Jadi sebenarnya tuh mereka berbeda. Tapi efeknya tuh menurut aku hampir sama. Dengan pakainya ini tuh si Peter Thomas Roth ini lebih hemat. Jadi walaupun ini tuh harginya lebih mahal. Ini tuh harginya sekitar 1,6 juta. Kalau si A+, itu sekitar 1,3 juta. Tapi pakainya tuh hemat banget sih ini. Jadi kayaknya sih aku merasa bahwa retinol favoritku sekarang adalah Peter Thomas Roth. Karena walaupun ini mahal, tapi pakainya dikit-dikit jadi jatuhnya harga per pemakaiannya tuh lebih murah ini dibandingin si A+. Tapi ya, ini kayaknya tidak bisa dipakai untuk pemula sih. Hati-hati. Karena ini tuh kering. Ini juga cekit-cekit. Ini juga panas. Jadi hati-hati pakainya. Kamu harus punya basic yang bener-bener solid. Kamu harus punya moisturizer yang bener-bener intense untuk bisa menandingi ini. Ini pun kadang-kadang masih aku dilute sama oil. Jadi supaya aku nggak terlalu tingling, nggak terlalu, apa namanya, nggak terlalu kering. Ini biasanya aku campur dengan oil. Kemudian serum hidrator favoritku. Ini adalah Sum 37 yang Secret Essence Double Concentrate. Ini yang double. Jadi sebenarnya ini tuh sebuah first essence. Jadi dipakainya itu adalah setelah hydrating toner sebelum kamu pakai serum-serum blablabla. Fungsinya adalah untuk membuat penetrasi setelahnya tuh menjadi lebih bagus ke lalu. Sebenarnya aku pakai yang versi biasa, yang Secret Essence. Tapi ketika kemarin aku nyobain yang double concentrate, ini adalah favorit baruku. Ini tuh memang harganya lebih mahal dengan isi yang lebih sedikit. Tapi karena pakainya tuh dikit-dikit. Jadi ini tuh malah lebih hemat. Jadi kita ngerti, kamu tau ya? Maksudnya kayak, aku tuh lebih suka produk yang sehemat mungkin ngelola api tapi hemat. Ngelola kayak, ya kayak retinol itu tadi. E plus sama Peter Thomas Rutt sebenarnya cuma masalah harga aja. Jadi akhirnya aku memilih karena harganya lebih murah. Dan sama, ini karena double concentrate, pakainya dikit-dikit banget, lebih hemat. Makanya, yowes, aku suka sama ini. Dengan efek yang hampir sama sebenarnya. Kalau dibilang bener-bener sama persis, sebenarnya enggak. Karena tingkat penetrasinya menurut aku lebih bagusan yang Secret Essence. Karena dia lebih cair, nyerepnya, atau penetrasinya lebih dalam lah. Ini lebih dangkal, tapi lembabnya lebih nampol. Jadi tergantung sih. Kalau untuk kulit yang oily, kayaknya agak mikir pakai ini. Tapi karena aku oily, dan aku maruk, dan aku suka sama ini, yaudah aku pakai aja. Tapi untuk kulit-kulit yang dry, kayaknya bakalan suka banget sih sama ini. Yang Secret Essence Double Concentrate. Ini agak susah carinya, tapi ketika dicoba, bagus banget. Kalau kamu sudah terbiasa sama Secret Essence, coba lapisin selagi sama ini di layar aja. Pakai ini lagi. Jadi Secret Essence, kemudian layarnya sama Double Concentrate-nya, hasilnya luar biasa. Kemudian lanjut, Moisturizer. Moisturizer ada tiga yang terbaik menurut aku. Dermaster, aku sudah sering banget mention sama ini. Kayaknya kamu udah bosen, tapi aku belum nemu ada yang senyaman Dermaster ini. Kemudian ada Kiehl's yang Kalendula Serum Infused Water Cream. Ini aku juga sering banget mention, occlusif-nya, enteng-nya, dan membuat kulit jadi soothing itu luar biasa, Kiehl's ini. Kemudian, favoritku yang baru, ini adalah The Body Shop yang Root of Strength, Firming Cream. Ini occlusif juga. Jadi ketiga-tiganya ini, oh nggak sih, ini emollient. Kemudian si Kiehl's-nya adalah Humectant Occlusif. Kalau ini adalah emollient occlusif yang The Body Shop ini. The Body Shop ini enak banget. Rasanya tuh kayak, kayak krim-krim, bukan krim 400-an sih. Ini krim-krim 700-800-an lah. Ini enak banget formulasinya. Walaupun aromanya tuh kayak jamu-jamuan, karena dia mengandung gingseng ya. Beberapa orang tuh mungkin nggak suka, eh kok gingseng sih? Ginger. Beberapa orang mungkin nggak suka, tapi kalau aku sendiri suka sama ini, aku suka banget sama formulasinya. Ini enak banget. Selain itu, dia juga membuat kulitku lebih bright. Aku nggak ngerti apa yang membuat dia jadi seperti itu, tapi hasil akhirnya memang si Root of Strength ini membuat kulitku lebih bright. Jadi dari ketiganya, favoritku yang mana? Aku masih cinta banget sama Dermaster. Ini itu dibilang enteng ya berat, dibilang berat banget ya enggak. Pas-pas ngunur di kulitku tuh di tengah-tengah. Jadi aku mau layer dikit untuk enteng-enteng juga bisa dipakai untuk ada banyak, untuk lebih intens juga nggak masalah. Ini juara sih. Jadi dari ketiganya, favoritku adalah Dermaster. Jadi selama moisturizer sama-sama tahun ini, favoritku adalah Dermaster. Kemudian ada sunscreen. Sunscreen yang terbaikku tahun ini, aku untuk nyobain banyak sunscreen. Tapi yang buatku paling nyaman itu adalah S&P, Air Cool Sun Gel. Dan sekarang ada kemasan kecil kayak gini, di sini tuh memang enak tuh, dia nggak white cast. Dia enteng, bener-bener yang enteng nggak merasa berat sama sekali. Dan proteksnya tuh juga bagus. Nah itu enak dipakai re-apply. Jadi sekarang ada kemasan kecil kayak gini, jadi lebih gampang dibawa kemana-mana juga tuh. Ini juara, S&P, Air Cool Sun Gel adalah sunscreen favoritku untuk tahun ini. Kemudian ada eye cream. Sebenernya eye cream itu aku nggak nyobain terlalu banyak ya. Dan aku juga tidak menaruh harapan terlalu besar untuk sebuah eye cream. Tapi eye cream dengan tekstur dan harga paling nyaman di kantong dan kulitku, itu adalah si Aqua Plus. Aqua Plus ini, dia itu bentuknya cream yang dia itu lembab, tapi juga nggak membuat area tuh di sana tuh jadi makin berat. Jadi pas ngunuh lho, dibilang terlalu enteng juga nggak. Karena beberapa eye cream yang kucoba, itu tuh rasanya tuh rodo, terlalu enteng lho. Kayak kurang lembab aja gitu. Karena kulitku yang lainnya tuh bener-bener intens lembabnya kan. Tapi di daerah mata tuh aku cuma kasih eye cream yang enteng-enteng tuh rasanya kayak nggak nyambung, nggak balance gitu lho. Jadi makanya aku tuh suka sama ini. Tapi ini juga tidak terlalu berat yang sampai membuat jadi milia atau menyebabkan kulit menjadi terlalu greasy gitu juga nggak. Jadi pas lah. Nggak terlalu berat, juga nggak terlalu ringan. Favoritku untuk eye cream. Kemudian yang terakhir, itu adalah masker. Jadi aku tuh sebenernya lebih suka pake seat mask. Karena ya sudah ditemplokin, udah selesai gitu aja kan. Sebenernya favoritku itu adalah Dr. Judge. Ini memang kuakui bahwa kualitasnya memang luar biasa. Bagus banget. Permasalahan kulitku mulai dari kemerahan, kemudian jerawat, dan segala macem tuh kayak semacam langsung dikalemkan gitu sama si Dr. Judge. Tapi aku tidak nyaman dengan harganya. Ini enak di muka, tapi nggak enak di kantong coy. Jadi yang menurutku paling nyaman itu adalah S&P. S&P yang Birdness. Ini pertama, enaknya itu adalah karena harganya. Ini nggak mahal-mahal banget, tapi dengan kualitasnya bagus banget. Yang kedua, itu adalah dia itu S&P-nya pas. Dia nggak terlalu banyak, nggak yang bleber, nggak karu-karuan, nggak yang becek, netes-netes, jorok gitu, nggak. Karena aku tuh seat mask tuh lebih suka pada saat traveling. Jadi mungkin lagi di mana gitu, di hotel atau di mana, yang memang aku tuh muales banget pake skincare. Padahal kulitku lagi, mungkin lagi habis panas-panasan, iritasi atau apa, pake seat mask gitu kan. Kalau seat mask-nya itu bleber-bleber becek, aku tuh nggak suka. Karena deliver-deliver nggak enakan. Nah, ini tuh nggak, ini itu pas. Jadi nggak, nggak belepotan, nggak berlebihan gue lho, si anunya itu, si essence-nya itu. Dan ini juga nggak yang, kadang-kadang ada beberapa seat mask yang tipis, tapi isinya banyak, jadi banyak yang kebuang. Kamu harus pake di tangan, di leher, di manapun. Padahal kadang-kadang, essence-nya seat mask itu kan agak tacky, agak lengket ya. Jadi nggak nyaman, masih kamu pake di tangan tuh lengket-lengket, nggak enak gitu lho. Jadi makanya aku tuh nggak suka pake yang seperti itu, aku lebih suka yang pas. Jadi kalau memang seat mask-mu itu tuh, pengennya essence-nya itu tuh banyak, otomatis pakelah seat mask yang tebel. Tapi kalau misalkan kamu pake seat mask yang tipis, ojo ake-akeh, ben nggak bleber, nggak karu-karuan, ngelonai, ini tuh pas. Antara ketebalannya dengan jumlah essence-nya itu pas. Jadi favoritku untuk tahun ini adalah S&P, dan aku punya stok banyak banget. S&P yang birdness ini, keren. Jadi tadi tentang produk-produk favoritku di tahun 2019, jadi tahun 2019 itu memang spesial sih. Banyak produk lokal yang muncul dan punya kualitas yang bagus banget, kayak semacam Haum atau Clevero, itu formulasinya juara deh. Dibandingin dengan produk-produk internasional tuh bisa banget. Jadi besok ya, di tahun 2020, semoga makin banyak produk-produk lokal yang kece-kece, yang mantep-mantep kualitasnya gitu kan ya. Amin. Jadi sekali lagi, aku sangat beri terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mendukung, mensupport, memberikan masukan, apapun. Yang akhirnya aku merasa bahwa hidupku akhirnya ada faedahnya ya. Terima kasih banyak. Thank you so so much buat teman-teman semuanya yang sudah mendukung. Terima kasih banyak sekali lagi. Aku sangat berharap semoga apa yang kulakukan berfaedah buat teman-teman, memberikan manfaat buat kita semua, dan semoga di tahun 2020 makin sukses buat kita semua. Thank you so so much buat kita semua, bukan cuma buat aku aja. Kita belajar bersama-sama, kita berkembang bersama, kita maju bersama-sama gitu kan. Jadi thank you so so much for watching. Semoga berfaedah. Sampai jumpa tahun depan. Bye-bye.